Intro Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api Episode 122 Oke lah gak usah banyak Mangmingmeng Kita langsung masuk aja ke pembahasan Intro 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 Tidak jauh dari Kuil Medusa Ada tanah gurun yang cukup luas Disana, Mo Feng dan juga Ludi Berjalan perduaan Dan kemudian, Mo Feng pun bertanya Ludi, apakah kau yakin bahwa Xiao Yan dan juga yang lainnya Berada di sekitar tempat ini Ludi pun kemudian jawabnya Seharusnya memang benar Menurut apa yang dikatakan dari Senior Bailan Tempat ini merupakan daerah gurun Dan berseberangan dengan Kuil Medusa Xiao Yan dan juga yang lainnya Kemungkinan mereka sekarang Sedang menuju ke tempat ini Detik berikutnya pandang mata dari Mo Feng dan juga Ludi Telah menemukan pertempuran yang cukup mengerikan Di atas Kuil Medusa Hal itu membuat Mo Feng bergumam di dalam hatinya Sungguh pertarungan yang sangat menakutkan Latar belakang dari keluarga kerajaan Swanling Dan juga keluarga kerajaan Medusa ini Benar-benar tidak bisa diremehkan Mo Feng ragu-ragu yang sejenak Sebelum pada akhirnya Dia kembali berkata pada Ludi Ngomong-ngomong Ludi, kenapa kau tidak ikut masuk saja Kedalam Kuil dari Medusa Bagaimanapun juga Di dalam tubuhmu Ada darah dari ras manusia ular Dan bukankah Kuil Medusa ini Merupakan tanah suci Yang diimpikan oleh orang-orang Seperti dirimu Ludi kemudian jawabnya Bagaimana bisa dengan semudah itu Memasuki Kuil Medusa Di dalam tempat itu Benar-benar sangat misterius Jika kita Membicarakan bahayanya Aku bisa menebak Ada bahaya yang luar biasa besarnya Di dalam tempat itu Bahkan Orang-orang kuat dari keluarga Medusa Hingga detik ini Tidak ada satupun orang Yang bisa masuk ke dalam kuil Dengan cara yang mudah Namun aku percaya Suatu hari nanti kemungkinan diriku Akan bisa masuk ke dalam kuil itu Lalu aku Akan membuat terobosan Pada garis darah di dalam diriku Dan mungkin Aku akan bisa Menjadi pitan pelan surga Lalu diriku Akan melindungi dirimu Setelah mengatakan hal seperti ini Ludi pun tersenyum Ke arah Mufong Dalam sekejap saja Raut wajah Mufong Terlihat cukup aneh Tiba-tiba saja Kupil mata dari Ludi Kini telah melihat Pada arah tertentu Lalu dirinya pun mengatakan Sepertinya aku telah merasakan Aura dari Shoyen Mereka Berada di dekat sini Ayo Kita segera pergi ke sana Tanpa basah-basi lagi Mufong pun segera mengikuti Ludi Menuju ke tempat Dari aura Shoyen Yang telah dia rasakan Sementara di tempat lain Shoyen Ini juga telah bisa merasakan Aura Mufong dan juga Ludi Lalu dirinya mengatakan Mufong dan Ludi Berada tidak jauh di tempat ini Mari kita cari mereka Dan berhati-hatilah Untuk tidak menggunakan aura Dari Doki di dalam tubuh kalian Jika tidak Mungkin kita Akan menarik perhatian orang kuat Dari suku Medusa Shoyen Terus berjalan maju Dan tiba-tiba saja dari arah depan sana Terdengar suara teriakan Shoyen Akhirnya Aku menemukan kalian Shoyen Mu Ying Ying Dan juga Shoyi Mereka Segera bergerak dengan cepat Karena sebenarnya Yang memanggil mereka merupakan Mufong Dan juga Ludi Shoyen Kemudian menepuk bahu dari Mufong Sambil mengatakan Mufong Apakah kau baik-baik saja Mufong Dan juga Ludi Mengagukan kepalanya Selanjutnya Mufong pun mengatakan Shoyen Dimanakah orang-orang Dari kelompok pedang darah Kenapa mereka Tidak ikut bersama dengan kalian Shoyen Segera menjawabnya Orang-orang dari tentara pedang darah Mereka Telah mengambil rencana yang lain Dan tidak lagi Ingin pergi Menuju daerah gurun ini Ludi Kemudian menimpali Sudahlah Itu juga lebih baik Bagaimanapun juga Kita juga berwaspada Dengan tentara pedang darah Kita tidak boleh sepenuhnya percaya Dengan orang-orang Yang baru saja kita kenal Shoyen Mengagukan kepalanya Dan dia setuju Dengan ucapan dari Ludi Kemudian Shoyen Ngatakan Karena kita berlima Sudah berkumpul kembali Mari Kita pergi Ke daerah gurun Yang sebenarnya Aku bisa merasakan Sepertinya ada sesuatu Yang aku butuhkan Di dalam tempat itu Karena yang dirasakan oleh Shoyen adalah Ketika dia berada di tempat ini Mantra api di dalam tubuhnya Seolah-olah bergetar Dan sesuatu Yang bisa menggerakkan mantra api ini Adalah kekuatan api Shoyen Kemudian dia bergumam Apakah sebenarnya yang berada Di daerah gurun itu adalah api suci Dan aku juga cukup yakin Di tempat itu Ada banyak harta yang tidak terhitung jumlahnya Mufong tiba-tiba saja Berkata pada semuanya Kalau begitu mari kita pergi Mungkin kita akan bisa menemukan sesuatu yang baik Pada saat itu Kekuatan kita sekali lagi Akan ditingkatkan Dan kita akan bisa mengikuti Kompetisi sektor Dalam beberapa tahun Tanpa basa-basi lagi Mufong langsung berjalan Kemudian Shoyen mengatakan Hei Mau kemana kau Salah jalan Sini lho Mufong Hanya tersenyum Ketika berniarkan ucapan Dari Shoyen Kita berpindah Ketempat persembunyian Dari tiga orang sektor Solomon Liu Kuan Ini mengatakan Mari kita bergerak Dan ikuti Gintian Jangan biarkan mereka bisa melarikan diri Kita harus memberikan pelajaran Pada keluarga kerajaan Swanling Mereka sebenarnya Berniat menjebak kita Untuk bertarung dengan Shoyen Jika tadi Shoyen tidak muncul Dan menunjukkan kekuatan setengah haba dimiliknya Kemungkinan kita Ketika melakukan pertarungan dengan Shoyen Hanya akan menemui kematian Orang-orang keluarga kerajaan Swanling Benar-benar licik Songling Dan juga Yang Wei Hanya mengagukan kepala Setelah menerakan ucapan dari Liu Kuan Dan dalam sekejap saja Mereka bertiga pun menghilang dari dalam tempat ini Kita berpindah ke tempat Shoyen berada Pandangan matanya Kini telah melihat para pemimpin Dari suku ular Kemudian Shoyen mengatakan Jika aku lihat-lihat Kalian para pemimpin suku ular Medusa Sepertinya tidak terlalu akur Menerakan ucapan dari Shoyen Membuat Senior Sefu Hanya bisa terbatuk Dan pandangan matanya Melihat pada pria Dan juga wanita Yang berada di sekitarnya Tiba-tiba saja Mobile pun Berkata dengan marah Manusia Meskipun kau telah membantu keluarga Medusa Keluar dari pengepungan orang-orang keluarga kerajaan Swanling Namun aku menyarankan Bagi dirimu untuk kembali saja Dan pergi Dari tempat ini Wilayah manapun dari keluarga kerajaan Medusa Tidak akan pernah menerima Seorang manusia Senior Sefu Kemudian berkata pada Mobile Mobile Jaga bicaramu Bagaimanapun juga Shoyen Adalah orang yang telah menolong kita Tidak sepantasnya kau Mengucapkan kata-kata seperti ini Pandangan mata dari Senior Sefu Kemudian melihat pada Shoyen Sambil mengatakan Shoyen Apa yang kau katakan memang tidak salah Sebenarnya Ada pengkhianat Di dalam keluarga Medusa kita Pria dan juga wanita yang berada di samping Dari Senior Sefu Tiba-tiba saja Menundukkan kepalanya Sebuah ketakutan Kini telah muncul Di raut wajah mereka Dan detik berikutnya Mereka berdua langsung berlutut Sambil mengatakan Tuan Sefu Mohon maafkan kita berdua Ini semua Adalah karahesutan Dari Nudong Dia telah menjanjikan kita Dengan beberapa manfaat yang besar Jika kita Mau membantu dirinya Di dalam hal ini Dan Nudong lah Yang telah membocorkan berita Bahwa ada pitan pelan surga Sembilan warna Yang telah masuk Kedalam kuil Medusa Dia Telah bekerja sama dengan keluarga kerajaan Suanding Supaya keluarga kerajaan Suanding Melakukan pertarungan Dengan keluarga Medusa kita Nudong itu Sangat berambisi Karena dia Memiliki keinginan Untuk menjadi satu-satunya raja Di keluarga Medusa kita Mendengar kata-kata seperti ini Senior Sefu pun Mengakukan kepalanya Dan kemudian dia Segera menjawabnya Karena kalian telah mengakui kesalahan Maka aku Tidak akan menghukum kalian berdua Namun Jika di masa depan nanti Kalian masih melakukan hal yang sama Maka aku tidak akan pernah Segan-segan Melemparkan kalian Kedalam penjara 10.000 ular Kedua orang itu pun Hanya bisa menganggup Dan berterima kasih Atas ampunan Dari senior Sefu Selanjutnya Sefu pun mengatakan Sudah saatnya kita Menyelesaikan masalah Dari internal Keluarga kerajaan Medusa ini Meskipun Nudong itu Kekuatannya berada Di bintang 9 Dodi beringkat keempat Namun dia Telah banyak melakukan kesalahan Dan juga bekerjasama Dengan keluarga kerajaan Suanling Aku khawatir Pasti Nudong Telah mendapatkan Beberapa manfaat Dan kekuatan tersembunyinya Tidak boleh diremehkan Tugas paling mendesak saat ini adalah Menemukan Nudong Secepat mungkin Dan kita Harus menghukum dia Sesuai dengan aturan Dari klan Medusa ini Mendengar ucapan dari Sendor Sefu Membuat para pemimpin Dari suku ular Hanya bisa menganggup Dan detik berikutnya Ada suara yang bergemar Hehehe Ingin mencariku Tidak perlu repot-repot Aku sudah datang ke tempat ini Tiba-tiba saja Nudong Segera muncul Dari tempat persembunyian Dan dia Kini juga telah datang Bersama dengan seseorang Berjubah hitam Yang tubuhnya Diselimuti Energi hitam yang Sangat aneh Kupil mata dari Raja Ular Segera menyibit Ketika melihat kemunculan Dari Nudong Dan kemudian Dirinya pun mengatakan Nudong ini merupakan Orang yang licik Dia tidak akan pernah Menunjukkan diri Jika dirinya Tidak memiliki sesuatu Untuk diandalkan Melawan kita semuanya Selanjutnya Pandangan mata Dari Raja Ular Melihat Sosok berjubah hitam Yang berada di samping Dari Nudong Dan kemudian Dia pun berkata Seharusnya orang itu Merupakan bala bantuan Yang dibawa oleh Nudong Untuk melawan kita Semuanya Sosok berjubah hitam Yang berada di samping Dari Nudong Hanya tersenyum Kemudian dia berkata Ucapanmu memang Tidak salah Namun kau Hanya memiliki Kekuatan yang berada Di bintang 9 Dodi peringkat keempat Berani-beraninya Bertingkah arogan Di hadapan diriku Setelah mengatakan Hal seperti ini Kabut hitam Dari dalam tubuh Orang berjubah hitam Hal itu Kemudian berubah Menjadi rantai-rantai hitam Yang langsung melesat Untuk memberikan serangan Terhadap Raja Ular Kecepatan dari rantai ini Benar-benar menakutkan Dan itu Telah membawa aura dingin Yang sangat mengerikan Pandangan mata Dari Raja Ular Menjadi menyusut Ketika dia merasakan Gelubang energi kematian Dari rantai hitam Yang telah melesat Karahnya Namun Sebelum rantai hitam ini Mengenai tubuh Dari Raja Ular Tiba-tiba saja Sujin Muncul di hadapan Dari Raja Ular Dan kemudian Dengan cepat Menangkap rantai hitam itu Raja Ular yang ketakutan Raut wajahnya Kini telah langsung Memucat Keringat dingin Juga telah muncul Di dahinya Sambil memegang Rantai hitam Sujin pun melihat Pada sosok berjubah hitam Lalu bertanya Siapa kau Sebenarnya Sujin kali ini Bisa merasakan Aura yang berasal dari Dunia hantu Di dalam Rantai hitam ini Sebuah kemarahan Juga telah muncul Di raut wajah Dari Sujin Sementara orang berjubah hitam Hanya tersenyum Sambil mengatakan Memang layak Menjadi orang Yang berada Di tahap Setengah Sekarang biarkan aku Melihat Bagaimana caranya kau Menghadapi diriku Setelah mengatakan hal seperti itu Rantai hitam yang dipegang Oleh Sujin Tiba-tiba saja Mengeluarkan aura yang cukup mengerikan Hal ini Berubah menjadi sinar cahaya hitam Dan membuat langit Yang awalnya cerah Kini telah langsung berubah Menjadi gelap Gulita Sujin Ketika menyaksikan hal seperti ini Hanya bisa mendengus Benar-benar trik murahan Detik berikutnya Sujin juga telah mengeluarkan Kekuatan dari dalam tubuhnya Yang langsung berubah Menjadi aura Yang berwarna putih perak Dalam sekejap Hal itu menarik kemunculan petir Dari langit Dan kemudian Diar Menabrak energi hitam Yang dikeluarkan oleh pria Berjubah hitam Senior Sefu Ketika menyaksikan hal seperti ini Dirinya hanya bisa mengatakan Sial Sebenarnya dimana Nudong Bertemu dengan orang seperti ini Kekuatannya Mampu menahan Kekuatan dari Sujin yang berada Di tahap Setengah dosian Namun energi hitam aneh Yang dikeluarkan oleh pria Berjubah hitam itu Tampaknya sangat mirip Dengan energi dalam tubuh Dari Gintian Bahkan Intensitas dari energi hitam ini Lebih menakutkan Daripada milik Gintian Berbagai serangan dari energi hitam Dan juga kekuatan petir Kini telah langsung berbenturan Satu sama lain Gelombang-gelombang ledakan Telah menyebar di langit Detik berikutnya Pandangan mata dari Senior Sefu Melihat pada Nudong Sambil berkata Nudong Kau benar-benar cukup diadab Berani-beraninya kau bekerjasama Dengan orang luar Dan membawa mereka Ikut campur tangan Dalam urusan internal Dari keluarga Medusa kita Nudong Sambil tersenyum dia penjawabnya Senior Sefu Kau mengatakan hal seperti ini Seolah-olah bahwa dirimu Tidak memiliki kesalahan Sebenarnya dirimulah Yang telah memiliki ide Supaya wanita Piton pelan surga 9 warna itu Bisa memasuki Queen Medusa Bahkan kita semuanya Tidak tahu asal-usul Dari wanita tersebut Dan kau Hanya karena telah menemukan Garis darah dari piton pelan surga 9 warna Di dalam tubuhnya Langsung memberikan izin Untuk memasuki Queen itu Padahal Orang yang sangat kuat Di dalam suku kita Seperti Bailan Bahkan tidak memiliki izin Untuk memasuki Queen Medusa Dan sekarang Lihatlah Kekuatan dari Bailan Telah menurun pesat Aku cukup khawatir Dia tidak akan pernah bisa lagi Menjadi seorang penjaga Dari suku Medusa ini Senior Sefu Kemudian menjawab perkataan Dari si Nudong Aku secara alami Memang mengakui Bahwa ini Adalah kesalahanku Namun Untuk masalah dari Bailan Dirikulah Yang akan mencari keadilan Untuk dirinya Tapi Nudong Untuk saat ini Tidak ada artinya Bagi dirimu Untuk memikirkan Memiliki posisi Menjadi penguasa Dari klan Medusa Karaktermu Benar-benar rusak Dan kau Tidak cocok untuk menjadi pemimpin Dari klan Medusa ini Mulai sekarang aku telah mengumumkan Bahwa Nudong telah kehilangan posisi Sebagai pemimpin Dari suku ular pembalasan Kau akan ditangkap Kemudian ditangani Dengan aturan dari klan ini Mendengar ucapan dari Senior Sefu Tidak membuat Nudong ketakutan Malahan dia tertawa Tidak masalah Selama aku bisa membereskan kalian semuanya Tidak akan ada satu penuh orang Di dalam suku ini Yang berani menentang diriku Dan pada saat itu Secara alami Seluruh klan Medusa akan menjadi Milik Nudong ini Dan aku percaya Di bawah kepemimpinanku Keluarga kerajaan Medusa Pasti Akan menjadi lebih makmur Dari sebelumnya Sefu kemudian mengatakan Semuanya Tolong jangan terpengaruh Pada ucapan Dari si gila Nudong Sosok berjubah hitam yang berada Di samping dari Nudong Kali ini berkata Kenapa kalian banyak Omong kosong Jika ingin bertarung Kita lakukan saat ini juga Nudong Kemudian menjawabnya Tuan Delapan pemimpin Joko ular ini Akan aku tangani Bersama dengan orang-orangku Sementara Orang tua Sefu Dan juga Sujin ini Mungkin Diriku harus merepotkan dirimu Orang perjubah hitam Hanya menganggungkan kepalanya Dan kemudian Dia sedikit tersenyum Sambil mengatakan Melawan dua orang Di tahap setengah dosian Aku tidak takut Setelah mengatakan hal seperti ini Kaput hitam yang cukup tebal Telah dituarkan dari dalam tubuh Orang perjubah hitam tersebut Dari dalamnya Ada energi-energi jahat Yang luar biasa Melihat energi hitam Yang telah dikeluarkan dari dalam tubuh Orang perjubah hitam Membuat Sujin Menyipitkan matanya Sambil mengatakan Orang perjubah hitam ini Sepertinya tidak akan mudah Untuk diatasi Senior Sefu Juga berkata Pada delapan pemimpin Joko ular yang berada Di dalam tempat ini Kalian Bergerak Dan lawan Sinudong Bersama dengan orang-orangnya Sementara orang perjubah hitam ini Akan menjadi urusanku Bersama dengan Jujin Pada akhirnya Senior Sefu Bersama dengan Sujin Dan juga pria perjubah hitam Kini mereka bertiga Telah langsung naik ke udara Si pria perjubah hitam Segera tersenyum Kemudian dia berkata Pada Senior Sefu Delapan pemimpin dari Klan Medusa milikmu Bukan lawan Dari kelompok Ludog Jika salah satu dari kalian Tidak membantu mereka Aku khawatir Para pemimpin Dari suku ular itu Mereka akan mati hari ini Sefu Hanya menggelengkan kepalanya Dan dia menjawab perkataan Dari pria perjubah hitam Kau tidak perlu khawatir Tentang hal ini Setelah mengatakan hal tersebut Senior Sefu pun melamakan tangannya Untuk mengeluarkan Sebuah pil obat Tanpa basa-basi lagi Dia langsung menelan pil obat ini Dan doki di dalam tubuhnya Telah langsung pulih 50% Sujin Ketika menyaksikan hal seperti itu Kemudian bertanya Kekuatanmu Hanya benar-benar pulih 50% saja Menengar ucapan dari Sujin Membuat Senior Sefu Segera jawabnya Tidak apa-apa Aku rasa kekuatan ini sudah cukup Untuk berurusan Dengan orang perjubah hitam itu Sementara pria perjubah hitam Hanya tersenyum Hahaha Sepertinya hari ini akan menjadi panen yang besar Untuk diriku Kabut hitam Kembali dikeluarkan dari dalam tubuhnya Dan kemudian Pria itu pun Kembali berkata Mari kita rayakan hari ini Dengan kematian Senior Sefu Hanya bisa menjawabnya Tempat ini merupakan wilayah dari klan Medusa Bagaimana bisa dirimu Bertintap menjadi orang yang sangat sombong Di wilayah kita Sujin Yang berada di samping dari Senior Sefu Kali ini dia pun berkata Sefu Berikan aku waktu Untuk mempersiapkan sesuatu Dan kau Tangani dulu Orang itu Senior Sefu Menganggungkan kepalanya Setelah menerakan ucapan dari Sujin Dia Kemudian melangkah maju Untuk berhadapan Dengan pria perjubah hitam Sang pria perjubah hitam Ketika menyaksikan hal seperti ini Hanya tak senyum Kau sebenarnya berani maju sendirian Untuk melawan diriku Aku cukup takut Bahwa hari ini Akulah yang akan mengambil hidupmu Setelah mengatakan hal seperti ini Orang perjubah hitam itu pun Tiba-tiba selesai bergerak Dan menghilang Dengan cara yang cukup aneh Senior Sefu Menyibitkan matanya Sambil bergumam Sebenarnya dia Menggunakan trigger rendahan Seperti ini Setelah mengatakan hal seperti itu Senior Sefu memberikan pukulan Pada ruang kosong Yang berada di sampingnya Detik berikutnya Diyarrr Sebuah ledakan pun muncul Karena serangan Dari Senior Sefu Telah berhasil mengenai tubuh Dari pria perjubah hitam Namun orang itu Tidak terluka sama sekali Karena sebenarnya Sebelum terkena serangan Dari Senior Sefu Dia telah dengan cepat Mengeluarkan rantai hitam Sebagai perisai Meskipun begitu Tubuh dari pria perjubah hitam ini Masih terdorong mundur Beberapa langkah Dia kemudian tersenyum Sambil berkata Hehehe Benar-benar layak Menjadi orang terbuat Dari klan Medusa Saat ini Senior Sefu Menyibitkan matanya Dengan raut puasa yang sangat serius Dia menjawab Tidak perlu banyak bicara Mari lanjutkan pertarungan ini Tanpa ragu-ragu lagi Senior Sefu Mengeluarkan aura yang cukup agung Dari dalam debuhnya Sementara pria perjubah hitam Juga mengeluarkan Kabut hitam yang tebal Dan pada akhirnya Pertarungan yang cukup sengit Antara keduanya pun Kali ini Telah berlangsung Tiba-tiba saja Rantai hitam yang sangat besar Kini telah muncul dengan cara yang cukup aneh Di atas kepala Dari Senior Sefu Melihat hal tersebut Senior Sefu pun Menggerakkan tongkatnya Yang telah patah Untuk menghadapi serangan dari rantai hitam ini Dan akhirnya Dudududu Ledakan kembali terjadi Gelombang energinya Menyebarkan cara yang cukup mengerikan Di langit Tubuh dari Senior Sefu Kini telah terdorong Beberapa langkah ke belakang Sementara Pria perjubah hitam ketika menyaksikan hal seperti ini Hanya bisa tertawa Sefu Aku harap Kau tidak terlalu cepat mati Bagaimanapun juga Pertarungan ini cukup menyenangkan Senior Sefu Kemudian berteriak Sialan kau Sebenarnya kau berani meremehkan diriku Jika aku berada di kekuatan puncak Aku cukup khawatir Kau tidak akan pernah memiliki keberanian Untuk mengatakan hal-hal seperti ini Si pria perjubah hitam Hanya tersenyum Menanggapi perkataan dari Senior Sefu Detik berikutnya Dia melakukan pergerakan yang cukup cepat Dan di telapak tangannya Sudah ada kekuatan Dari energi hitam yang cukup mengerikan Pada saat ini Orang perjubah hitam itu pun Berniat Untuk langsung menyingkirkan Senior Sefu Dari pertarungan ini Namun tiba-tiba Di atas kepala dari Senior Sujin Ada sebuah gunungan Yang langsung memancarkan Cahaya putih Dan itu Dalam sekejap saja Menyebar Keseluruh tempat ini Serangan yang telah dilemparkan Oleh pria perjubah hitam Ke arah Senior Sefu Untuk waktu yang cukup singkat Hal itu Bisa dihancurkan dengan sangat mudah Senior Sefu Kemudian menyaksikan Ada beberapa simbol-simbol yang cukup aneh keluar Dari sinar cahaya Yang dimunculkan gunungan itu Hal ini Membuat Senior Sefu Hanya bisa mengatakan Apakah itu sebenarnya merupakan Kekuatan remaster formasi pertempuran yang asli Pandangan mata Dari pria perjubah hitam Juga melihat pada Sujin Kemudian diam Pupil matanya pun menyusut Lalu Segera berkata secara spontan Kekuatan ini Sebenarnya Sujin adalah Master formasi pertempuran Sialan Bagaimana bisa aku lupa Dengan identitas asli Dari Sujin Yang merupakan Satu-satunya master formasi pertempuran Di seluruh Swan Santian Melihat bahwa sebenarnya Sujin telah berhasil Membentuk formasi pertempurannya Kali ini Tubuh dari Senior Sefu Segera bergerak Untuk mundur Dari pertarungan ini Sementara Sujin Tiba-tiba saja Membuka matanya Dan dia berkata Penjara Dunia Petir Dalam wakti yang cukup singkat Kekuatan putih perak Kembali menyebar Di dalam tempat ini Dan itu Dalam sekejap saja Membungkus tubuh Dari pria berjubah hitam Raut wajar dari pria berjubah hitam Kini Tata Nia sangat panik Karena dia merasakan Bahwa tubuhnya Benar-benar sudah tidak mampu Melakukan pergerakan Hal ini Membuat pria berjubah hitam Hanya bisa mengatakan Kekuatan macam apa ini sebenarnya Aku Benar-benar tidak mampu Menggerakkan tubuhku Senior Sefu Yang telah mundur Dari pertarungan ini kemudian Dia mengatakan Apakah sebenarnya yang ditularkan oleh Sujin Merupakan dunia petir Legenda mengatakan Bahwa kekuatan milik Sujin ini Memiliki beberapa formasi Yang bisa mengancam Keberadaan Dari seseorang yang berada di tahap dosian yang asli Formasi dunia petir Di dalamnya Ada banyak kekuatan petir Yang telah mendominasi Sejak zaman kuno Aku cukup yakin Orang berjubah hitam itu pasti kali ini Akan menderita Akibat serangan dari Sujin Sang pria berjubah hitam Masih terus berusaha Untuk melepaskan diri Dari kurungan Cahaya petir Yang telah dikeluarkan oleh Sujin Hal ini Dia lakukan sambil berkata Aku tidak menyangka bahwa diriku Masih cukup teledor Sehingga Terjebak Dalam kondisi seperti ini Identitas dari master formasi pertempuran Satu-satunya di suan santian Benar-benar luar biasa Sujin tanpa ragu-ragu lagi Segera mengatakan Formasi dunia petir Hancurkan seluruh kejahatan Biarkan kekuatan jahat Menghilang Dari dunia Setelah mengatakan hal seperti ini Dunia petir milik Sujin Kembali Mengeluarkan serangan-serangan petir Yang luar biasa Untuk menyambar tubuh Dari pria berjubah hitam Hal ini Membuat sang pria berjubah hitam Terlihat sangat kesakitan Namun detik berikutnya Dia pun mengatakan Sujin Statusmu sebagai master formasi pertempuran Satu-satunya di dalam suan santian Memang cukup mengesankan Dan aku Harus mengakui Bahwa kau Sangat menakutkan Tapi Jika kau berpikir Hanya menggunakan formasi seperti ini saja Untuk menaklukkan diriku Maka kau Seperti orang yang bermimpi Di siang Bolong Mendengar ucapan ini Sujin pun tertawa Menundukkan dirimu Aku tidak berniat Untuk membuatmu tunduk Kau tahu kan Orang-orang yang berasal dari dunia hantu Mereka adalah musuh Dari Suan Santian Selama ini Kalian telah banyak membuat keributan Dan juga Membunuh para manusia Yang tidak terhitung jumlahnya dari Suan Santian Hari ini juga Aku akan membalaskan dendam mereka yang telah mati Di tangan orang dari dunia hantu Sepertimu Orang berjubah hitam Mendengarkan ucapan dari Sujin Hanya bisa menimpali Jika begitu tunjukkan kekuatan terbesarmu Biarkan aku melihat Apakah kekuatan dari Suan Santian Bisa dibandingkan Dengan kekuatan dari dunia hantu Setelah mengatakan hal seperti ini Kabut hitam yang sangat tebal dikeluarkan Dari dalam tubuh orang berjubah hitam Dan tiba-tiba saja TUMM Tubuh dari orang berjubah hitam itu pun meledak Dan detik berikutnya Kembali berubah Menjadi kabut-kabut hitam yang cukup menakutkan Dengan dua mata Di tengah-tengah kabut hitam ini Sujin Ketika menyaksikan hal seperti itu Hanya bisa bergumam Benar saja Orang ini berasal dari dunia hantu Namun kenapa Aku bisa merasakan sesuatu yang tidak beres Dari orang tersebut Meskipun dia meledakkan diri Namun dirinya tidak mati Dan malah berubah Menjadi kabut hitam Sepertinya Orang ini berasal dari barisan Para penonton Yang meminta tambahan durasi Upload di hari minggu Serta Mereka-mereka yang meminta upload Lebih banyak Meskipun orang ini Memiliki energi dari dunia hantu yang sangat kuat Namun rasa-rasanya Dia tidak berasal Dari dunia hantu yang sebenarnya Apa identitas asli Dari orang ini Detik berikutnya Pria berjumpa hitam yang telah berubah menjadi kabut hitam Sekarang telah mengeluarkan Rantai-rantai hitam Yang sangat banyak Dan kemudian Hal itu Benar-benar mampu menghancurkan Serangan-serangan petir Yang diluncurkan Di dalam dunia petir Milik Sujin ini Anak buah dari Nudong Yang berada di sampingnya Kemudian berkata Tuan Apakah orang dari klan Hun ini Bisa diandalkan Nudong Ketika mendengarkan hal itu Hanya mengagukan kepalanya Sambil berkata Kau tidak perlu khawatir Dengan dia berani bertindak Seharusnya Memiliki kepercayaan diri yang besar Untuk bisa mengalahkan Sujin Anak buah Nudong itu pun Kemudian menimpali Semoga saja memang begitu Sementara Mobile Pandangan matanya juga telah menyaksikan Pertempuran yang cukup mengerikan di langit Dia Lalu mengatakan Siapa sebenarnya pria berbaju hitam ini Dia Benar-benar memiliki kemampuan Untuk bisa menahan serangan Dari senior Sefu Dan juga Sujin Aku rasa Kekuatannya Tidak lebih lemah Dari mereka berdua Raja Ular Yang berada di samping dari Mobile Kemudian berkata Sudahlah Kau tidak perlu memikirkan pertarungan yang berada di langit Untuk saat ini Urusan kita Adalah menangkap Dan juga menangani Nudong Bersama dengan orang-orangnya Jangan sampai kita membiarkan Sesuatu yang tidak terduga terjadi Pada kita semuanya Detik berikutnya Petir-petir yang lebih besar Telah kembali dikeluarkan Di dalam dunia petir Milik Sujin ini Dan itu Menghancurkan banyak rantai hitam Dalam sekejap Si kabut hitam Tiba-tiba saja mengatakan Memang layak Menjadi orang Dengan kekuatan Master formasi pertempuran Meskipun tampaknya Kekuatan dari rantai hitam Berhasil menghadapi serangan dari Sujin Namun Pria berjubah hitam yang telah berubah menjadi kabut hitam ini Menyadari bahwa dia Adalah orang yang dirugikan Di dalam pertarungan kali ini Detik berikutnya Sujin melihat Pada Sefu sambil mengatakan Sefu Kau turun dulu Dan urus masalah Dari orang-orang Suku Medusa milikmu Pria berjubah hitam Akan menjadi urusanku Untuk kali ini Sefu Hanya mengagukan kepalanya Baiklah Namun kau harus berhati-hati Menghadapi orang itu Aku merasa Bahwa dia Bukan orang yang mudah Untuk diatasi Setelah berkata seperti ini Tubuh dari tetua Sefu pun berbalik Dan dia Akan memberikan bantuan Terhadap kelompok Dari mobile Dan juga raja ular Pria berjubah hitam Yang telah berubah menjadi kabut hitam Ini Pandangan matanya melihat pada Sujin Sambil berkata Sujin Kau sebenarnya memiliki kepercayaan diri yang besar Untuk bertarung melawan diriku sendirian Mendengar hal seperti ini Sujin hanya tersenyum Sambil menjawabnya Petir milikku ini telah menjadi musuh alami Bagian nergi hitam Sejak zaman kuno Jadi Aku memiliki keyakinan Untuk bisa mengalahkan dirimu Si pria berjubah hitam Kemudian menimpali Jika begitu Mari kita coba Apakah kekuatan petir milikmu Ataukah Kekuatan hitam Dari Clan Hun Milikku Mendengar hal seperti ini Membuat tubuh dari Sujin Tiba-tiba saja bergetar Clan Hun Kata-kata dari Clan Hun Membuat Sujin teringat Bahwa Clan Hun Merupakan salah satu dari delapan Clan Kuna Yang berada Di bagian lain Dari benua Dodi ini Di tempat itu Kabarnya Ada banyak orang-orang yang sangat kuat Dengan kekuatan yang sangat mengerikan Salah satunya Adalah Clan Hun Dan juga Clan Gu Selama ini Sujin tidak pernah mendengar Ada orang dari Clan Hun Yang berkeliaran Untuk ikut campur Dari masalah orang lain Namun sekarang Mereka telah menampakkan dirinya Di dalam tempat ini Sehingga Membuat Sujin penasaran Apa tujuan asli Dari orang Clan Hun ini Sujin Kemudian berkata Pada dirinya sendiri Kekuatan orang berjubah hitam ini Kemungkinan setara dengan diriku Yang berada Di setengah dosian Namun aku tidak habis pikir Bahwa dia Benar-benar orang dari Clan Hun Tubuhnya sangat aneh Karena sebenarnya itu bukan tubuh fisik Melainkan Tubuh yang terbentuk Dari udara Dan jelas Udara hitam itu Merupakan Energi dari dunia hantu Orang ini Sungguh tidak terduga Tanpa basah-basi laki orang berjubah hitam Mengeluarkan Aura hitam dari dalam tubuhnya Yang kemudian meledak Dan berubah Menjadi tiga rantai hitam Yang sangat tajam Hal seperti ini Melesat dengan cepat Menuju ke arah Sujin Namun Sujin Tidak takut menghadapi kekuatan seperti itu Yang kemudian Dirinya pun berkata Tidak peduli serangan apa yang kau lakukan Tempat ini Merupakan wilayahku Setelah mengatakan hal tersebut Sujin Melambekan tangannya Dan tiba-tiba saja Tiga bola petir yang dikeluarkan Di dalam dunia petir miliknya Yang langsung berhantaman Dengan tiga rantai hitam Akhirnya Tidak Ledakan yang sangat keras pun terjadi Dan itu Kelombang energinya kembali menyebari dalam Dunia petir ini Detik berikutnya Sujin pun tertawa Sambil mengatakan Melihat seranganmu barusan Sepertinya Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan diriku Setelah mengatakan hal seperti ini Tubuh dari Sujin menghilang Bagaimanapun juga Dia harus bersembunyi Dan tidak boleh menampakkan dirinya Di dalam formasi Dari dunia petir ini Sementara pria berjubah hitamnya Tubuhnya telah berubah menjadi kabut hitam Segera menimpali Kau Jangan sombong dulu Duri penusuk jiwa Setelah mengatakan hal seperti ini Pria berjubah hitam itu pun kembali mengeluarkan Rantai hitamnya yang terlihat sangat aneh Karena sebenarnya Di rantai hitam ini Ada jejak kekuatan hitam dan putih Hal itu memiliki aura pembunuh yang luar biasa Pria berjubah hitam Kemudian mengatakan Kali ini aku ingin melihat Bagaimana caranya kau bersembunyi Sujin cukup terkejut Bahwa rantai yang dikeluarkan oleh pria berjubah hitam Tampaknya telah menemukan keberadaan dari Sujin Yang bersembunyi Di dalam dunia petir miliknya Namun Detik berikutnya Sujin mengatakan Aku adalah pemilik dari dunia petir ini Dan di tempat ini Aku adalah rajanya Kekuatan Domain Sebuah kekuatan yang tidak terlihat Telah langsung menghentikan pergerakan Dari rantai hitam aneh Milik pemuda berjubah hitam itu Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya Sebenarnya apa yang dimaksud Dengan kekuatan Domain Apakah di dalam pertarungan ini Sujin atau pria berjubah hitam Yang akan menjadi menangnya Jika kalian penasarin Tunggu aja jawabannya di next video Kau prasa